Terima kasih. Asli, asli, mama, mama, mama. Jangan agak jambak aja ntar. Tapi kayaknya gak asing deh muka bapaknya. Kayak pernah ketemu ya Pak Gita ya. Hah? Kamu pernah dikenalin? Kamu dimana ya? Yakin gak? Pernah-penah. Jirayut, gue kira gue satu-satunya. Ternyata gue salah satunya. Udah berapa lama bapak kenal sama Jirayut? Dan apa alasannya mau serius sama Jirayut? Udah lama sih. Udah lama ternyata. Udah lama. Udah lama sih. Masa sih? Eh masa sih. Kamu yakin? Alasannya mau apa sama Jirayut? Karena Jirayut itu udah bisa cari uang sendiri ya. Terus makan juga. Jirayut lu jangan so ganteng gitu deh. Tau deh. Casi gitu ya. Udah kemarin lu main buat minta nama orang. Aku bingung. Aku kayak pernah liat bapaknya. Tapi inget-inget gak? Bapaknya punya anak pernah main nama lu gak? Siapa sih? Aku kalau perempuan banyak. Maksudnya gue buat teman sama siapa aja. Tuh kan. Maksudnya bukan itu per teman. Yang bener. Ingat-ingat deh. Ya udah gini deh biar tidak terjadi fitnah. Nah daripada Alda sama Jirayut ribut. Pak maaf pak boleh dibuka aja pak topeng anaknya. Ya boleh. Saya pegangin pak. Boleh dibuka. Siapa sih gue juga penasaran. Siapa sih? Yut siapa Yut? Yut. Yut. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Suara bagus. Jadi Bapak yang bilang. Novia ini mirip banget sama Siti Milhaliza. Suara gue. Bapak yang bilang gitu pak. Iya banyak. Kalau Bapak banyak yang bilang. Aku bisa kayak ada yang minum. Iya. Gue dari saat ini masih nahan. Kalau ditebelin. Sama. Sama ya pak. Asal cuman gak berewok. Bener. Asalnya dari mana bapak itu asalnya? Dari seorang. Dari seorang. Ini anak yang keberapa pak? Bontot. Oh Bontot aneh yang kelima. Luar biasa luar biasa. Nih banyak yang bilang. Nafia mirip Siti Milhaliza. Ya. Tuh. Oh iya bener. Tuh. Oh iya. Suaranya mirip. Eh iya bener. Deh. Eh. Deh. Wah bener bener. Mirip kalau kata gue mirip banget. Mirip mirip mirip. Suaranya juga bagus mirip. Ini bagus banget suaranya. Mirip mirip mirip. Boleh gak kita datang nyanyi lagunya Siti Nurhaliza? Boleh dong. Boleh? Lagu apa? Lagu yang ini. Apa? Nir. Nirmala. 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 Hadi ciptakan. Hah. Eh Nirmala. Diciptakan seorang insan. Lembut hati badu pandangan. Seluruh alam menyaksikan kesaduan. Seluruh alam menyaksikan kesaduan. Bagai tersentuh rasa percaya. Tersentuh rasa percaya. Dikat. Tersentuh rasa percaya. Terdengarkan. 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 coba bisa kayak penghabisan sinetron disaksikan seorang lembut hati berdup pandangan ada bahasa-bahasanya ya pabila berkata seluruh alam goit seluruh anak menyaksikan kisah duan bagai terisentuh rasa percaya tiga, tiga, tiga diri dengar A通 keluar terakhirnya bro jok aku dan luar tapi luar biasa lo laby kamu umur 7 apa sayaya Aku umur 14 jalan, 15 tahun, tapi pita suaranya tuh udah bagus loh ak. Dia ini juara dua loh di kompetisi dangdut. Kalau Bapak kerjanya apa? Kalau Bapak serabutan. Sebagainya? Serabutan. Serabutan. Kerja apa aja gitu. Apa aja? Apa aja tuh apa sok jualan? Kayak apa pak? Kalau jualan dulu. Kalau sekarang? Sekarang mah nyensok sama belah itu batu. Belah apa pak? Belah batu? Belah batu. Belah batu kan. Batu dibelah? Emang bisa? Ya bisa. Kalau nggak dibelah nggak bisa bikin buat bangunan. Oh iya. Kalau gede kan nggak bisa. Jadi Bapak tuh kerja apa aja bangga tuh Pak ya? Bisa anak sampai jadi arti, jadi juara ya Pak ya? Alhamdulillah. Aduh. Senang nggak Pak sekarang posisi anaknya tuh juara, dua bisa menang di kompetisi. Senang. Terus bisa merubah kehidupan Bapak. Bapak senang nggak Pak? Senang. Senang. Jadi anak kebanggaannya Pak ya? Kita ceritanya November yang jadi apa? Nah. Kalau dulu itu punya dua cita-cita. Apa tuh? Cita-citanya jadi dokter sama jadi penyanyi. Tapi novionya lebih ke nyanyi sih. Jadi. Bisa juga kok sambil nyanyi sambil jadi dokter. Bisa. 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 Nyanyi sambil bindah orang. Bisa. Bisa. Tapi misalnya masih sekolah kan. Iya masih. Masih sekolah. Gak apa-apa. Gak apa-apa semuanya kalau diatur dengan baik. Yang hebat ini aku salut sama Bapaknya. Nah kenapa tuh? Ya sebagai pemecah batu. Batu. Itu kan pekerjaan yang, ya maksudnya semua pekerjaan halal. Alhamdulillah. Tapi kita kan gak mudah Pak. Iya bener. Sehari dapet berapa itu Pak kalau mencahin batu dulu? Kalau mencah batu itu paling sehari satu kubik dapet. Dapet berapa uang? Sekiranya. 150 satu hari. Ada videonya loh kerja kerasnya Bapak. Ada. Coba main loh ya. Pak Ugan. Nama aslinya Pak Ugan. Pak Ugan. Jadi Pak Ugan itu Bapaknya Novia hari-harinya mencah-macahin batu. Novia suka ada yang maaf nih kan suka netizen. Ih bapak kamu tukang batu ya. Suka gitu-gitu kamu gak sih Novia? Kalau netizen sih. Belum. Belum mungkin belum tau ya. Tapi kalau di sekolah banyak banget yang ngomongnya gitu. Oh iya ngomong gitu. Suka sedih gak? Kalau ada yang memandang sebelah mata pekerjaan bapak kamu. Iya. Suka sedih sih. Eh enak gitu. Tapi kan bapak kan ngelakuin itu kan bener-bener buat keluarga. Iya. Terus kamu tuh suka dikatain apa sama di sekolah tuh dibilangin apa? Eh kan kalau mau pas masuk gerbang itu pasti selalu ada yang bilang. Selalu ngasih gue pengen. Apa sih cita-citanya jadi artis orang bapaknya aja tukang belah batu gitu. Gak mungkin lah gak mungkin kesampaian jangan berharap. Ada yang ngomong gitu temen kamu? Iya banyak. Terus ke bapak gimana menguatkan hatinya Novia? Kalau bapak gini bilang ya ya. Novia harus semangat. Hidup itu tanpa perjuangan ya. Perjuangan tanpa pengorbanan itu tidak mungkin menghasilkan ya. Ke bapak itu kalau ke bapak juga banyak sih. Banyak yang mengujat. Cuman bapak ngambilnya kesimpulannya gini aja. Orang di hina itu tidak akan jadi lap. Ya kan? Orang di sanjung itu tidak akan jadi rembulan. Cuman gimana pendirian kita. Yang penting kita niatnya baik. Orang di hujat tidak akan jadi gelap. Ya. Orang di sanjung tidak akan jadi rembulan. Iya. Jadi intinya tetap kita ini napak bumi. Nah. Tetap kita ini rendah hati. Nah betul. Ini bagus. Peluk atau bapak kamu sayang banget sama kamu Novia? Novia mau ngomong apa sama ayah? Panggilnya apa ayah ya? Bapak. Ngomong apa sama bapak? Buat bapak makasih. Selamat. Selamat. Selamat Novia di kompetisi. Bapak udah mau berjuang. Kerja keras buat keberhasilan Novia. Amin. Pokoknya Novia gak bisa balas apa-apa. Cuma Novia doain supaya bapak sehat terus. Amin. Panjang umur. Amin. Terus pokoknya bapak harus ada buat Novia. Novia juga harus semangat ya. Harus semangat. Jangan sombong. Yang penting kita punya attitude ya. Adapun itu orang lain merendahkan diamat keserahan. Yang penting kita niatnya baik. Sekarang Novia boleh cari uangnya Pak ya. Sudah bisa angkat rajad keluarga. Amin. Tapi kalau sekarang nanti ini misalnya kan ini kan udah juara Pak. Insya Allah Novia kan karirnya bagus. Amin. Bapak mau terus jadi tukang batu lagi atau gimana Novia? Iya. Kalau sekarang sih bapak ngikut Novia. Karena penting harusnya jaga. Ya nemenin. Nemenin Novia ya. Mudah-mudahan Novia tambah jadi artis yang top ya. Jadi bapak gak usah capek-capek lagi. Tunggu. 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 Tunggu jana maksudnya. Tunggu. Tunggu suaranya. Tunggu. Aku banyak cepat ketemu dia. Dan kemampuan tetap di EPP. Warrior Pagi. Tunggu. Tunggu. Kalau tadi ada suara. Dia sangat berdoa. Oh iya? Iya. Oh iya. Denger diri tadi. Iya. Baru banget. Aku penasaran siapakah dia. Apakah dia gadis atau janda. Langsung aja kita panggil.